Walau zaman sudah modern, Femmes, aneka produk berbahan dasar dari hasil alam gak pernah ketinggalan zaman. Kerajinan anyaman bambu dari Lumajang ini bisa jadi cerminan. Mulai dari tempat tisu, keranjang makanan, bakul nasi, sampai kap lampu, semua cantik terbuat dari bambu. Istilahnya sih, back to nature gitu. Sentra pengrajin anyaman bambu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ada di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Femmes. Di sini puluhan karya kerajinan sederhana dari anyaman bambu bisa kita jumpai. Hampir setiap hari masyarakat di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro selalu berkarya untuk menghasilkan aneka kerajinan anyaman bambu. Di sini, Femmes, ada sekitar 30 pengrajin yang sebagian besar adalah kaum ibu. Keterampilan ini didapat secara turun-temurun hampir 4 generasi, Femmes. Dulunya sih, karya kerajinan bambu yang dibuat hanya berkisar dari peralatan atau kebutuhan dapur aja. Seiring berkembangnya zaman, permintaan pun berubah. Gak cuma kebutuhan dapur aja, aneka souvenir, modern, dan permintaan khusus dari anyaman bambu bisa dibuat di sini. Ketersediaan bambu di wilayah Desa Jarit, Kecamatan Candipuro sejak dulu gak pernah kehabisan. Demi menjaga kelestarian alam, bambu untuk kerajinan gak hanya diambil dari kebun sendiri saja, tapi juga dari wilayah pemasok di tempat lain, Femmes. Batang bila bambu yang sudah dibelah lanjut ditipisin dengan ketebalan tertentu supaya mudah untuk dianyam. Ukurannya bisa disesuaikan, Femmes, dengan jenis kerajinan yang mau dibuat. Kita mau bikin produk kerajinan yang paling klasik nih, Femmes. Bikin bakul atau wadah nasi. Tapi apapun jenis kerajinannya, selalu dimulai dengan proses menganyam. Pola nyaman yang dibuat umumnya selang-seling. Keterampilan yang sudah digeluti puluhan tahun membuatnya terlihat mudah. Dalam sehari, seorang pengrajin bisa membuat sekitar 2-3 karya kerajinan. Setelah nyaman dasar telah penuh atau setengah jadi, waktunya dicetak dengan batu besar, Femmes. Ukuran kerajinan yang dibuat tentunya bisa menyesuaikan. Proses berikutnya namanya wengku. Dengan bilah bambu yang agak tebal, bagian atas nyaman akan dijepit, Femmes. Kalau wengku sudah terpasang, saatnya buat dijejet. Anyaman yang melebihi ukurannya akan dirapikan, Femmes. Tahapan terakhir tinggal dikat aja nih bagian atasnya, supaya lebih rapi dan lebih kuat, Femmes. Aneka karya kerajinan dari Desa Jalit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini, Femmes. Bisa kalian pesan dengan harga yang murah, mulai dari belasan ribu rupiah aja, Femmes. Monggo, dilari sih. Terima kasih telah menonton!